Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kul jaa alhaqku wazahakul batil Innal batil kana zahuqa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saudara sekalian yang saya hormati Hari ini Allah menjadi saksi Pada hari ini umat Islam di Yogyakarta Berkumpul dalam rangka menagakkan esensi hukum dan keadilan Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Apakah anda cinta Allah Allahu Akbar Apakah anda cinta Al-Quran Apakah anda cinta NKRI Allahu Akbar Rakyat dan bangsa sekarang ini menjadi saksi Ada orang yang bernama Ahok Telah berani menista Al-Quranul Karim yang kita muliakan ini Orang-orang yang berani menista Al-Quran adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Mereka itu zalim kafir yang wajib kita lawan bersama-sama Ada sanggup melawan itu Sanggup Allahu Akbar Allahu Akbar Saudara sekalian yang saya hormati Saya ingin menegaskan kembali Ada satu riwayat Ketika Sayyidina Ali Persiap-siap dengan pasukan perangnya Ketika pasukan itu mau berangkat Tiba-tiba ada seorang pemuda Yang mengacungkan jarinya Minta izin untuk keluar dari barisan Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Murkalah Sayyidina Ali Beliau mengatakan Fati'la likuli musibatin Fima lihi Wa idha yusabbu bidinihi lam yas'uri Ketika harta benda Dikanggu orang lain Ketika istri kita Dikanggu orang lain Mereka itu marah Membela diri Tetapi justru ketika agama Allah itu Dihinakan orang lain Mereka itu diam saja Oleh karena itu Pemuda-pemuda Islam Yogyakarta ini Harus mampu bangkit Dalam kehidupan apapun juga Membela Islam di bumi Indonesia yang kita cinta ini Kita masih unggat 76 yang lalu Ketika negara ini menjadi saksi Betapa ulama-ulama kita Isbullah Sabirilah Membela bangsa di negara ini Umat Islam telah berkorban Ketika piagam Jakarta Yang menyatakan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan kewajiban Menjalankan syariat Bagi umat pemeluknya Diprotes orang-orang non-Islam Atas dasar cinta kepada Allah dan negara ini Kemudian kita siap Untuk melapaskan kalimat itu Betapa banyak ulama-ulama kita Yang gugur membela bangsa ini Yang insya Allah Tanpa ulama dan Islam Bangsa ini tidak akan merdeka Allahu Akbar Kawus Dekar mengatakan Seorang Belanda Yang masuk dalam kehidupan bangsa ini Mengatakan Andai kata Tidak ada agama Islam ini Semangat kebangsaan Indonesia itu Tidak akan ada Oleh karena itu Saya berharap Kepada aparat negara Bapak-bapak polisi Atas dasar laporan dari umat Islam ini Sanggup dan wajib Menangkap Ahok Sebagai pengkhianat Penista bangsa Yang harus kita hukum bersama-sama Allahu Akbar Allahu Akbar Saya khawatir Kalau sampai nanti polisi Dan presiden Tidak juga bertindak menangkap Ahok Maka bukan mustahil Kekuatan Islam bangsa ini Akan menghukumi Ahok Dengan bunuh mati Dalam kehidupan apapun Kita masih percaya Kita masih husnudan Bahwa teman-teman polisi Mesti tidak tanggap hukum Jangan sampai di Bali sana Ada seorang ibu yang miskin Hanya mengatakan Cicik dengan canang Tempat orang-orang Hindu Bersemedi Itu dihukum berapa bulan Tetapi seorang Ahok Yang menista Al-Quran Tidak diapapakan Agil tidak? Agil tidak? Agil tidak? Tidak! Yang terakhir Sekali lagi saya berharap Kepada presiden Indonesia Jakawi Manakala masih berkeinginan Untuk tetap berlangsung Menjadi presiden Wajib untuk bisa menegakkan Hukum di bumi Indonesia ini Manakala Jakawi tidak mau Maka berarti Umat Islam akan melansarkan Jakawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!